Medan Perang Menjadi Rumah Pembantaian Kaisar-kaisar besar zaman dahulu dan kaisar-kaisar besar terdahulu tumbang satu demi satu. Para ahli teratas dari Pavilion Dewa Kuno, Jiwa Naga, Kuil Alkimya Kuno, dan Pavilion Pililahi terbunuh satu demi satu. Pavilion Dewa Kuno, Kuil Alkimya Kuno, dan Pavilion Pililahi hampir hancur. Semua orang yang berada di bawah alam Dewa Kuno bergelar merasa terintimidasi, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Kaisar Agung Sepuluh Penjuru bukanlah eksistensi yang dapat mereka lawan. Kaisar Agung Sepuluh Penjuru dari Istana Dewa Paragon dan Istana Dewa Pangu tak terkalahkan. Ini juga berarti bahwa Istana Ilahi Paragon pasti akan memenangkan pertempuran ini. Semua orang yang berada di bawah Kaisar Agung Sepuluh Penjuru adalah semut. Melihat semua orang terbunuh tanpa ampun, leluhur Suanzan merasakan sakit yang tajam di hatinya, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Ekspresi Kaisar luar angkasa sangat buas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kaisar waktu ditekan oleh penguasa jiwa iblis dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Hati Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang berdarah, mata mereka dipenuhi kesedihan dan kebencian. Tidak banyak yang selamat yang tersisa. Pavilion Dewa Kuno telah menderita kekalahan telak. Tuan Penguasa Jiwa Iblis, orang-orang dari jiwa naga ini tidak dapat dibunuh. Mereka dapat dihidupkan kembali. Zhao Yan Zhong tiba-tiba berkata dengan hormat. Lord Demon Soul Sovereign, luka-luka mereka juga dapat disembuhkan dengan cepat. Mereka tidak bisa dibunuh. Kata Dewa Kuno Win Mark dengan hormat. Mereka memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Aku jelas-jelas telah membunuh mereka tadi, tetapi mereka malah hidup kembali. Tuan Muda Nanhuo berteriak ketakutan. Tuan Muda Sekte Miriat Dao Divine juga berkata dengan ngeri, Benar sekali, aku juga membunuh beberapa orang. Mereka semua dihidupkan kembali, dan mereka tidak terluka sama sekali. Tubuh abadi, penguasa jiwa iblis, Fu Tian Jun, dan banyak ahli lainnya terkejut. Tubuh yang tidak dapat mati. Itu langka, kata Kaisar Tian Yong dengan heran, tetapi ketika dia menoleh, dia tercengang. Begitu banyak orang dari jiwa naga memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Blutvian menoleh dengan kaget, agak tidak percaya. Semua pusat kekuatan jiwa naga yang telah bangkit dari dunia abadi kuno memiliki tubuh abadi. Jumlah mereka ada beberapa ratus. Mereka semua memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Siapa gerangan yang berani percaya hal itu? Di bawah pembantaian gila-gilaan itu, banyak pembangkit tenaga listrik dibantai, dan tiga dewa perang jiwa naga menderita banyak korban. Kaisar Agung Dukun Kuno dan Kaisar Agung Kilin Surgawi bahkan telah terbunuh. Namun, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan Long Sihun tidak terluka sama sekali. Sekalipun mereka terbunuh, mereka masih dapat dihidupkan kembali. Jika ini bukan tubuh abadi, lalu apa itu? Kuil utama tertinggi dan kekuatan besar lainnya terkejut. Jika satu atau dua dari mereka memiliki tubuh abadi, mereka mungkin masih mempercayainya. Namun, ratusan orang tidak akan pernah mati. Bagaimana mereka bisa mempercayai hal ini? Tubuh abadi belum tentu berarti kau abadi saat berhadapan dengan kekuatan absolut. Cibir Dimensol Supremacy. Sosok itu diam-diam muncul di depan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Sebelum Feng Wuchen keluar, mungkin kematianmu bisa memaksanya keluar. Dimensol Supremacy mencibir. Dia menerobos masuk ke surga ke-36, berjuang menuju surga ke-33, menghancurkan kekuatan di bawah kuil utama tertinggi, membunuh para ahli di bawahku, dan menguasai tatanan surga dan bumi yang kuciptakan. Kejahatan ini cukup untuk membuat Feng Wuchen mati 10 ribu kali. Paviliun Dewa Kuno tidak bisa melindunginya. Siapapun yang ingin kubunuh akan mati, termasuk leluhur Suansan. Perkataan Dimensol Supremacy sangat arogan. Namun dia memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata ini. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berjaga-jaga. Meskipun tubuh abadi itu kuat, mereka tidak tahu apakah itu benar-benar abadi di hadapan seorang ahli yang menakutkan. Bukankah Feng Wuchen sangat sombong? Dia memimpin jiwa naga ke surga ke-33 dan secara terbuka memusuhi kuil utama tertinggi. Sekarang setelah begitu banyak dari kalian yang telah meninggal, dia masih tidak berani keluar. Feng Wuchen adalah seorang pengecut. Dia tidak akan berani keluar bahkan jika kalian semua sudah mati. Bahkan leluhur Suansan pun dikalahkan. Siapakah Feng Wuchen? Sekalipun kamu punya tubuh abadi, pada akhirnya kamu akan mati. Semua kekuatan besar mengejek dan menertawakan kemalangan Feng Wuchen. Mereka meremehkan Feng Wuchen dan menganggapnya tidak berharga. Hanya Di Wuyun dan Kaisar Tianzong yang menyaksikan pertempuran itu, menggelengkan kepala. Yang lain tidak tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen, tetapi mereka tahu betul. Kalau tidak, dia tidak akan berani berbuat apa-apa ketika Tuan Muda di Tian terbunuh dan jiwa naga hendak dihancurkan. Di Wuyun dan Kaisar Tianzong tidak akan pernah melupakan hari ketika Feng Wuchen menerobos masuk ke kuil gudi. Tatapan dingin dan ganas dari Demon Soul Sovereign menyapu sambil mencibir, Siapa yang ingin aku mencoba tubuh abadiku? Demon Soul Supremacy, aku sudah memperingatkanmu. Sebaiknya kau berhati-hati, kata Kaisar Waktu dengan dingin. Huff, Demon Soul Supremacy mendengus dan kekuatan sucinya yang mengerikan membuat Kaisar Waktu memuntahkan darah lagi. Demon Soul Supremacy sepenuhnya mengabaikan peringatan Kaisar Waktu. Demon Soul Supremacy adalah eksistensi terkuat di Pangu Field. Siapa yang dia takuti? Hanya orang lain yang takut padanya. Demon Soul Supremacy melambaikan tangannya dan Jian Chou serta Ye King Yu pun tersedot. Mereka sama sekali tidak bisa melawan Panglima Tertinggi, Jiwa Naga dan yang lainnya terkejut. Kau juga memiliki tubuh abadi, kan? Demon Soul Supremacy mencibir dan kekuatan sucinya yang mengerikan mengunci mereka berdua. Lalu kenapa? Kata Jian Chou dengan galak. Barang lama, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Supremacy tidak akan membiarkanmu pergi. Ye King Yu berkata dengan dingin. Dia tidak hanya tidak takut pada supremasi jiwa iblis, dia bahkan berani melotot padanya. Begitukah? Biarkan aku melihat apakah tubuh abadi benar-benar abadi. Demon Soul Supremacy mencibir sambil mengepalkan tinjunya dan melepaskan kekuatan dewanya. Tidak! Liu Qingyang berteriak dengan marah. Berhenti! Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berteriak. Supremacy jiwa iblis, Anda seorang ahli alam pangu. Beraninya kau menindas yang lemah. Leluhur Suan Zan meraung. Sayangnya, raungan mereka tidak dapat menghentikan Demon Soul Supremacy sama sekali. Ledakan! Ledakan! Di bawah tatapan ngeri Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, dua panglima tertinggi, Jian Chou dan Ye King Yu, meledak di tempat dan berubah menjadi awan kabut darah. Mereka hancur menjadi abu. Panglima tertinggi, teriak penguasa jiwa naga dengan sedih. Kemarahannya pun berkobar, dan hasrat membunuhnya membumbung tinggi. Para ahli dari kuil utama Paragon dan pasukan besar lainnya sedang melihat ke tempat Jian Chou dan Ye King Yu berubah menjadi kabut darah. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa hidup kembali. Namun seiring berjalannya waktu, Jian Chou dan Ye King Yu tidak bangkit lagi. Panglima tertinggi sudah mati, jiwa naga dan yang lainnya tercengang. Jian Chou dan Ye King Yu benar-benar tidak bangkit kembali. Bajingan, ayo kita bertarung dengan mereka. Jiwa naga dan yang lainnya begitu marah hingga mereka kehilangan akal sehat. Ini keterlaluan. Ling Xiao Xiao menggertakkan giginya dan berkata, dengan marah. Dia tidak akan membiarkan dirinya menoleransi hal-hal seperti itu. Seperti yang diharapkan, tubuh abadi tidak berarti abadi dalam menghadapi kekuatan besar. Long Shishun mengerutkan kening dan menjadi lebih khawatir. Kakak Feng, kamu di mana? Kenapa kamu belum kembali? Miao King Ching putus asa, dan air matanya terus mengalir. Menghadapi supremasi jiwa iblis yang begitu mengerikan, mereka mulai panik. Tubuh yang kelihatannya abadi belum tentu abadi. Dimensol supremasi mencibir. Demi memaksa Feng Wu Chen keluar secepat mungkin, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. 3762 Panglima tertinggi. Dimensol prime sedikit terkejut dan mencibir, tidak heran kau memiliki kekuatan garis keturunan dan kekuatan ilahi yang begitu kuat. Sepertinya statusmu di Dragon Soul tidak rendah. Sayangnya, Feng Wu Chen tidak muncul. Sepertinya dia belum cukup membunuh. Kau memang tidak sederhana. Meskipun kultifasimu hanya pada level dewa kuno bergelar, kau memiliki kekuatan ilahi yang sangat kuat. Para kultifator di dunia pangu tidak memiliki kekuatan ilahi dan garis keturunan yang begitu kuat. Sepertinya kau sangat penting bagi Feng Wu Chen. Ini terlalu berlebihan. Aku tidak tahan lagi. Daripada aku dibunuhnya satu per satu, lebih baik aku mati di medan perang. Itu benar. Saya lebih baik mati dalam pertempuran. Ayo kita lawan benda tua itu. Kemarahan orang-orang Dragon Soul benar-benar meledak. Mereka begitu marah hingga kehilangan akal sehat. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan Dimensol prime, tetapi mereka lebih baik mati dalam pertempuran daripada terbunuh saat berdiri di sana. Karena kita toh akan mati juga, ayo kita lawan dia. Ling Xiao Xiao berteriak dengan marah dan mengambil langkah maju. Liu Qingyang dan yang lainnya meraung dan bergegas keluar. Bahkan Long Shishun dan pemimpin klan Qiyuniu bergegas keluar dengan marah. Bahkan seekor kelinci akan bersikap penuh belas kasihan ketika ia dipaksa ke sudut. Lagi pula, mereka manusia. Jika mereka dipaksa ke suatu sudut, kematian bukanlah apa-apa. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati dengan bermartabat. Keterampilan gerakan yang kuat digunakan satu demi satu. Kecepatan mereka sangat mengerikan, sehingga sulit untuk menangkap tubuh asli mereka. Siluet ratusan orang berkelebat dan menghilang tanpa suara. Pemandangan yang menakjubkan. Para ahli dari kuil utama tertinggi dan kekuatan lainnya sangat terkejut. Jika orang-orang ini menjadi kuat, mereka pasti akan sangat menakutkan. Karena kalian semua ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kalian. Aku tidak pernah berpikir untuk membiarkan kalian pergi, jiwa naga. Demon Soul Prime mencibir. Wuss. Ledakan, dentuman, dentuman. Saat berbicara, Demon Soul Supremacy mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya dengan cepat. Aliran energi ungu yang mengerikan berubah menjadi kilatan cahaya yang mengerikan dan melesat keluar. Kemanapun kilatan cahaya itu lewat, orang-orang yang bergegas ke arahnya terhempas menjadi kabut berdarah. Kaisar Merah, Luan Sen, Gui Su, dan yang lainnya berubah menjadi kabut darah satu per satu. Semua orang memiliki keterampilan pergerakan yang kuat, tetapi di hadapan Demon Soul Prime, itu tidak ada apa-apanya. Devil Soul Supreme bagaikan senapan mesin yang menembaki orang-orang biasa tanpa ampun. Dia bahkan dapat secara akurat memprediksi di mana setiap orang akan muncul. Hanya dalam beberapa kedipan mata, lebih dari seratus orang telah berubah menjadi abu. Kaisar Ye Jun yang terluka parah dan yang lainnya bahkan tidak bisa menyelamatkan diri, jadi mereka hanya bisa menyaksikan dengan sedih. Jiwa Iblis Tua, berhenti di situ. Patriark Suan San meraung sedih. Ini yang disebut tubuh abadi. Wajah Demon Soul Supremacy penuh dengan penghinaan saat dia mengabaikan Patriark Suan San. Feng Wu Chen, jika kau tidak keluar sekarang, mereka semua akan mati. Kau benar-benar tidak ingin melihat mereka semua terbunuh olehku. Bukan. Demon Soul Supremacy mencibir dengan nada mengejek. Yang tidak diketahui oleh Demon Soul Supremacy adalah bahwa Feng Wu Chen sama sekali tidak berada di alam pangu. Tingkat ketujuh dari Ruang Dimensi. Gunung abadi yang tenang memancarkan energi yang sangat kuat dan mendominasi. Ini adalah energi Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, pagoda reinkarnasi sangat kuat. Jika bukan karena tubuh fisikmu yang kuat dan energi misteriusmu, aku tidak akan berani membiarkanmu mengendalikannya dengan paksa. Pangu si tersenyum tipis. Huff. Feng Wu Chen mengembuskan napas saat tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tampak seperti dewa perang dari surga ke-9. Terima kasih, Senior Pangu si. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh rasa syukur sementara senyum gembira muncul di wajahnya. Buku ke-6. Pangu si telah memulihkan tubuh fisiknya dan terlahir kembali. Setelah jutaan tahun, kultivasi pangu si juga meningkat pesat. Feng Wu Chen juga telah menggabungkan jiwa pagoda reinkarnasi dengan tubuh aslinya. Dengan bantuan pangu si, Feng Wu Chen berhasil mengendalikan pagoda reinkarnasi dan menjadi master sejatinya. Pagoda reinkarnasi memiliki kekuatan yang mengerikan. Setelah berhasil mengendalikan pagoda reinkarnasi, kultivasi Feng Wu Chen telah menembus alam dewa kuno bergelar emas. Terlebih lagi, dia berada di puncak alam dewa kuno bergelar emas. Dia hampir saja berhasil menembus alam dewa kuno bergelar putih. Puluhan avatar roh primordial terus-menerus menyerap energi spiritual rumput abadi pangu untuk diolah. Dalam waktu singkat, Feng Wu Chen pasti akan mampu melangkah ke alam dewa kuno bergelar putih. Hanya tinggal sedikit lagi untuk menerobos ke alam dewa kuno bergelar putih. Feng Wu Chen tertawa gembira. Peningkatan yang mengerikan itu membuat Feng Wu Chen sama sekali tidak dapat mempercayainya. Pangu si tersenyum tipis. Kamu harus puas. Orang lain mungkin tidak dapat berkembang sebanyak itu. Karena pagoda reinkarnasi memilihmu, tentu saja itu akan membantumu meningkatkan kultifasimu semaksimal mungkin. Aku tidak menyangka pagoda reinkarnasi begitu kuat. Tidak heran jiwa iblis tua menginginkannya. Itu memang senjata ilahi pangu tertinggi dari alam pangu. Feng Wu Chen tertawa gembira. Dia menantikan kekuatan mengerikan dari pagoda reinkarnasi. Feng Wu Chen, kekuatan pagoda reinkarnasi belum pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, pagoda itu telah terpisah selama jutaan tahun. Pagoda itu butuh waktu. Pangu si tersenyum tipis. Aku tahu. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Senior Pangu si, ayo cepat kembali. Aku punya firasat buruk. Firasat itu sangat kuat. Ayo pergi. Pangu si menganggup. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, gunung abadi tiba-tiba bergetar hebat. Retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di padang pasir yang luas. Kekuatan dimensi yang sangat mengerikan menyebar dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Di ruang dimensi gelap, ada badai energi hitam besar yang panjangnya jutaan kaki. Badai itu menyapu dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Itu benar-benar melahap segalanya. Dimanapun badai energi mengerikan itu berlalu, tidak ada yang tertinggal. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ada ahli lain di tingkat ketujuh ruang dimensi? Wajah Feng Wu Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah badai dimensi. Ini adalah eksistensi yang paling menakutkan di tingkat ketujuh. Badai dimensi akan menyebar ke seluruh tingkat ketujuh. Pangu si mengerutkan kening. Jelas, dia agak takut dengan badai dimensi di tingkat ketujuh. Badai dimensi. Wajah Feng Wu Chen berubah lagi. Feng Wu Chen pernah mendengar tentang badai dimensi dari Kaisar Yuan Shi. Itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di ruang dimensi. Semakin dalam ruang dimensi, semakin mengerikan badai dimensinya. Tingkat ketujuh tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang paling mengerikan. Senior Pangu si, ayo cepat pergi, kata Feng Wu Chen dengan cemas. Sudah terlambat. Pangu si menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan aku tidak dapat bertahan lama melawan badai dimensi. Kekuatan yang terkandung dalam badai dimensi dapat melahap kekuatan ilahi. Semakin banyak yang dilahapnya, semakin mengerikan badai dimensi itu. Masih ada waktu. Saya memiliki kekuatan ilahi spasial. Tapi saya butuh bantuan senior Pangu si. Feng Wu Chen berkata dengan tergesa-gesa. Jika mereka tidak pergi sekarang, begitu mereka terjebak oleh badai dimensi, mereka tidak tahu kapan mereka akan bisa kembali. Kekuatan ilahi spasial. Pangu si tercengang. Dia dengan cepat menyalurkan kekuatannya ke tubuh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen segera menyalurkan kekuatan ilahi spasialnya dan menarik Pangu si ke Gunung Abadi. Detik berikutnya, Feng Wu Chen telah membawa Pangu si jauh dari Gunung Abadi aslinya. Begitu mereka keluar dari susunan penyegelan, Feng Wu Chen segera merasakan badai dimensi di tingkat ketujuh. Kecepatannya sungguh mengerikan. Itu sudah ada tepat di depannya. Besarnya hal itu membuat Feng Wu Chen takut setengah mati. Kekuatan tak terukur itu cukup untuk menyaingi Demon Soul Sovereign. 3763. Ini buruk. Kekuatan ilahi angkas aku sedang ditekan. Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Kekuatan ilahi ruang yang diaktifkannya langsung dihancurkan oleh badai dimensi. Bahkan dengan kekuatan Pangu si, dia tidak mampu menahan kekuatan dimensi yang mengerikan ini. Kekuatan badai dimensi jauh di atasku. Ekspresi Pangu si berubah drastis. Feng Wu Chen tidak menyangka kecepatan badai dimensi itu begitu mengerikan. Dalam sekejap mata, badai itu sudah mendekat. Gunung abadi yang asli, tanpa pengawasan Demon Soul Sovereign, telah ditelan oleh badai dimensi, tidak meninggalkan apapun. Sudah berakhir, Feng Wu Chen terkejut, dia dengan cepat mentransmisikan suaranya dan meraung, binatang api keosuan, cepatlah dan bantu. Di depan badai energi besar, Feng Wu Chen seperti sebutir pasir kecil. Dalam sekejap mata, Feng Wu Chen dan Pangu si ditelan oleh badai dimensi. Tetapi ketika Feng Wu Chen dan Pangu si mengira semuanya sudah berakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Angin putih muncul di permukaan tubuh Feng Wu Chen dan Pangu si. Mereka berdua berada jauh di dalam badai dimensi, mereka tidak merasakan tekanan apapun, kekuatan badai dimensi sepenuhnya terhalang dari luar. Inilah kekuatan misterius di tubuhku. Wajah Feng Wu Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan badai dimensi sebenarnya ditekan oleh kekuatan misteriusmu. Wajah Pangu si dipenuhi dengan keterkejutan, dia tercengang. Hah? Feng Wu Chen terkejut, seberkas cahaya melintas di benaknya, dia berpikir dalam hatinya, esensi jiwa. Masih ada ahli di lapisan ketujuh. Feng Wu Chen sangat yakin. Tidak ada kesalahan tentang hakikat jiwa. Siapa ini? Apakah keberadaan badai dimensi itu ada hubungannya dengan dia? Feng Wu Chen terkejut. Jika bukan karena kekuatan misterius yang menghalangi badai dimensi, Feng Wu Chen tidak akan mampu mendeteksi keberadaan esensi jiwa. Bagaimanapun, kekuatan badai dimensi terlalu mengerikan. Beberapa saat kemudian, badai dimensi itu tiba-tiba menghilang. Badai dimensi menghilang. Pangu si tercengang lagi. Pangu si telah berada di ruang dimensi tingkat ketujuh selama jutaan tahun. Dia telah melihat banyak badai dimensi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat badai yang tiba-tiba menghilang. Feng Wu Chen, jangan hanya berdiri di sana. Jika kamu tidak kembali, istrimu dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan. Suara binatang api misterius primal chaos terdengar. Apakah tamu? Ekspresi Feng Wu Chen tiba-tiba berubah. Perang telah dimulai. Paviliun Dewa Kuno dan Jiwa Naga telah menderita banyak korban. Kuil Pangu juga telah campur tangan. Binatang api misterius yang kacau itu kembali memancarkan suaranya. Senior Pangu Si, pertempuran sudah dimulai. Ayo kembali. Feng Wu Chen berkata dengan cemas, dia tidak punya waktu untuk memikirkan siapa orang itu. Setelah Feng Wu Chen dan Pangu Si pergi, bayangan hitam muncul di tempat badai dimensi menghilang. Energi yang sangat misterius. Bocah ini tampaknya telah merasakannya. Ini adalah energi keabadian dari kaisar abadi umur panjang, gumam bayangan itu. Di medan perang di atas pavilion Dewa Kuno. Kaisar luar angkasa terus mengeluarkan kekuatan dewatannya dan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Menghadapi Sueza yang menakutkan, kaisar luar angkasa dan leluhur Suan San telah sepenuhnya kehilangan perlawanan. Kaisar angkasa, aku bisa saja membunuhmu sejak awal. Tahukah kau mengapa aku menunggu sampai sekarang? Sueza bertanya dengan senyum dingin. Wajah pucat kaisar luar angkasa tampak sangat ganas. Kepala istana ingin melihat bagaimana perjuangan terakhirmu. Kau ingin hidup? Tetapi tidak ada seorang pun yang akan datang menyelamatkanmu. Haha, Sueza tertawa keras, tampak sangat bahagia. Sueza, bunuh kami jika kau mau, mengapa kau harus mempermalukan kami? Leluhur Suan San berteriak dengan marah. Sueza memadatkan kekuatan dewa yang aneh dan mencibir, kalau begitu, pergilah. Pada saat yang sama, di bawah pembantaian kejam Demon Soul Prime, hanya selusin orang dari Dragon Soul yang tersisa. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan lebih dari selusin orang menjadi benar-benar gila. Bahkan dengan teknik pergerakan yang kuat, mereka tidak dapat mendekati Demon Soul Prime. Setiap kali mereka memanfaatkan peluang, mereka akan terlempar sebelum sempat mendekat. Dan mereka yang terkena semuanya berubah menjadi abu. Tak seorang pun dapat dihidupkan kembali. Perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Semua gerakan mereka berada di bawah kendali Demon Soul Prime. Feng Wuchen, Ah, Feng Wuchen, kau benar-benar mengecewakanku. Dulu di istana dewa tertinggi, kau tidak begitu pengecut. Semua orang akan mati, tetapi kau masih tidak berani keluar. Demon Soul Prime menggelengkan kepalanya dan mencibir. Tuan jiwa iblis utama, wanita itu adalah istri Feng Wuchen. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Istri Feng Wuchen, Demon Soul Prime tercengang dan langsung menatap Ling Xiao Xiao. Istri Feng Wuchen, Fu Tianjun dan yang lainnya juga menatap Ling Xiao Xiao dengan kaget. Feng Wuchen ternyata punya istri secantik itu. Sayang sekali, Tuan muda Nanhuo mencibir dengan suara rendah. Jika Feng Wuchen tahu bahwa istrinya telah terbunuh, kita mungkin tidak perlu melakukan apapun. Dia akan marah besar, Tuan muda Xing Yun mencibir. Baru sekarang mereka tahu bahwa Feng Wuchen sebenarnya punya istri. Apakah Feng Wuchen tidak peduli dengan hidup dan mati istrinya? Sekarang jam berapa, Feng Wuchen masih belum muncul. Kamu adalah istri Feng Wuchen. Demon Soul Prime menatap Ling Xiao Xiao dan bertanya. Kekuatan ilahinya yang mengerikan mengunci Ling Xiao Xiao, menekan Ling Xiao Xiao hingga dia tidak bisa bergerak. Tubuh Demon Soul Prime bergoyang, dan dia sudah berada di depan Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen benar-benar beruntung bisa menikahi seorang istri secantik itu. Demon Soul Prime mencibir. Xiao Xiao, Liu Qingyang dan yang lainnya bergegas mendekat dengan panik, tetapi mereka semua terpental oleh energi mengerikan dari Demon Soul Prime dan terluka parah. Kau ingin menggunakan aku untuk mengancam suamiku agar merebut kekuatan misterius itu. Jangan pernah pikirkan itu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil bahkan jika aku mati. Ling Xiao Xiao berkata dengan galak, menatap Demon Soul Prime dengan mata dingin. Mengancam. Demon Soul Prime mencibir dengan nada meremehkan. Aku tidak perlu mengancam Feng Wuchen yang lemah, dan aku tidak mau melakukannya. Dia tidak memenuhi syarat dan bahkan lebih tidak layak. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Di mataku, Feng Wuchen hanyalah seekor semut. Kau adalah istri Feng Wuchen. Membunuhmu pasti akan membuatnya marah. Mungkin dia akan muncul lebih cepat, dan aku akan dapat membunuhnya lebih cepat. Aku akan memberitahu semua praktisi di dunia pangu tentang akibat jika menentang balai suci tertinggi. Demon Soul Prime telah menggunakan kekuatan ilahi yang mengerikan pada Ling Xiao Xiao. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Jika dia bilang ingin membunuh Ling Xiao Xiao, dia akan membunuh Ling Xiao Xiao. Demon Soul Prime melambaikan tangannya, dan Ling Xiao Xiao melayang. Kekuatan ilahi yang mengerikan disuntikkan ke dalam tubuh Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen, apakah kamu melihat ini? Istrimu akan mati karena kepengecutanmu. Demon Soul Prime mencibir. Kemudian, dia menekup tangannya dan hendak membunuh Ling Xiao Xiao. Suara mendesing. Pada saat ini, Ling Xiao Xiao menghilang. Wajah Demon Soul Prime berubah drastis, dan dia berkata dengan tak percaya, Aura ini adalah, dia ada di sini, ekspresi di Wuyun dan Kaisar Tianzong berubah drastis. Hantu tua jiwa iblis, aku, Feng Wuchen, ada di sini. Suara Feng Wuchen yang sangat dingin terdengar dengan dominasi tertinggi. 3764. Jiwa iblis tua, aku, Feng Wuchen, ada di sini. Kata-kata yang mendominasi bergema di pikiran setiap orang. Itu suara Feng Wuchen. Feng Wuchen benar-benar datang. Dan bukan hanya Feng Wuchen. Ling Xiao Xiao terselamatkan seketika, dan itu bukanlah Aura Feng Wuchen. Kaisar luar angkasa dan leluhur Suan Zan juga terselamatkan seketika, dan itu pun bukan Aura Feng Wuchen. Ini adalah, wajah tua Sueza dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini, wajah tua Futian Jun dan Kaisar Tian Yong dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Para Kaisar Agung sepuluh penjuru, Kaisar Kuno Agung, dan bahkan para Kaisar Agung dan Dewa Kuno bergelar hitam semuanya terkejut. Mereka tercengang. Mereka tidak percaya. Pangu apa? Semua pakar tidak dapat menahan diri untuk berseru pada saat yang sama. Itu benar. Pada saat itu, mereka semua merasakan Aura yang sangat familiar. Itu Aura Pangu Si. Karena Aura Pangu Silah mereka begitu terkejut dan tidak percaya. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa Pangu Si telah disegel oleh penguasa jiwa iblis selama jutaan tahun, dan tidak mungkin dia bisa lolos dari segel itu. Tapi mengapa dia tiba-tiba muncul? Dan dia muncul bersama Feng Wu Chen. Apa yang terjadi di sana? Ini pula yang menjadi alasan mengapa Devil Soul Soverein tidak percaya. Penguasa jiwa iblis tahu lebih dari siapapun betapa kuatnya segel di tingkat ketujuh ruang dimensi. Tidak ada seorang pun di alam Pangu yang mampu menghancurkan segel tersebut, bahkan Kaisar Agung Suan Zen sekalipun. Tapi mengapa Pangu Si muncul? Jika dia telah merusak segelnya, mengapa penguasa jiwa iblis tidak menyadarinya sama sekali? Devil Soul Soverein tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Pangu Si kini berada di alun-alun pavilion Dewa Kuno. Ling Xiao Xiao tidak hanya terselamatkan, tetapi kekuatan di tubuhnya juga telah dinetralkan. Mata semua orang tertuju pada Pangu Si. Itu benar-benar Pangu Si. Feng Wu Chen berhasil. Leluhur Suan Zen tertegun cukup lama sebelum akhirnya tersadar. Feng Wu Chen benar-benar menyelamatkan Pangu Si, dan tubuh Pangu Si telah pulih. Kaisar luar angkasa dan Kaisar waktu tercengang. Pangu Si berkata dengan suara berat, memang Feng Wu Chen yang menyelamatkanku, tapi sayangnya, dia kembali terlambat. Feng Wu Chen menyelamatkanmu. Demon Soul Soverein mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak percaya bahwa Feng Wu Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, Demon Soul Soverein dengan cepat menebak kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wu Chen. Tiba-tiba, Pangu Si mengeluarkan niat membunuh yang dahsyat dan kekuatan ilahi kuno yang tirani. Wajahnya yang keriput berubah saat dia menggertakkan giginya dan menggeram, jiwa monster tua. Sementara itu, dengan kilatan cahaya kemasan, Feng Wu Chen muncul di atas pavilion Dewa Kuno. Dia tidak menyembunyikan auranya yang sombong dan menakutkan. Niat membunuh yang haus darah dan dingin berubah menjadi badai berdarah. Aura pembunuh itu menggetarkan jiwa. Semua orang terkejut. Hampir semua ahli dari pavilion Dewa Kuno, jiwa naga, balai suci alkimia kuno, dan pavilion pil ilahi terbunuh. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya telah mati. Kaisar Angin Pil dan yang lainnya juga telah mati. Dewa pertempuran jiwa naga, Dewa pertempuran jiwa berdaulat, dan Dewa pertempuran jiwa misterius menderita banyak korban. Bahkan jika mereka masih hidup, mereka sudah dalam kondisi setengah mati. Long Sihun, Kiyuniu, dan yang lainnya juga berubah menjadi abu. Saudara-saudaranya dan prajurit yang ikut bersamanya semuanya telah tewas. Ini adalah korban terburuk sejak Feng Wuchen mendirikan jiwa naga. Dapat dikatakan bahwa mereka semua musnah. Hati Feng Wuchen berdarah dan amarahnya membara. Kakak Feng kembali. Tuanku telah kembali. Suami. Liu Qingyang yang terluka parah dan yang lainnya sangat gembira. Mereka menangis bahagia. Mereka akhirnya melihat harapan di mata mereka yang putus asa. Setelah pertempuran hidup dan mati, mereka melihat banyak ahli dibantai tanpa ampun. Mereka melihat anggota jiwa naga mati satu per satu. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya merasa seolah-olah hati mereka dipelintir oleh pisau. Harapan terakhir mereka telah hancur. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen akan kembali di saat-saat terakhir. Puncak emas bergelar dewa kuno. Ekspresi Fu Tianjun berubah. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen telah menembus ke puncak dewa kuno bergelar emas. Para ahli dari berbagai faksi terkejut. Feng Wuchen sudah berkembang sampai tingkat seperti itu. Di Wuyun dan Kaisar Tianzong juga tercengang. Puncak dewa kuno bergelar tingkat emas, dewa kuno Blutzen dan dewa kuno Winmark begitu takut sehingga mereka sebodoh ayam kayu. Sebelum Feng Wuchen naik pangkat, mereka telah menjadi dewa kuno bergelar merah dan emas. Sekarang Feng Wuchen telah mencapai puncak dewa kuno bergelar emas, dia telah sepenuhnya melampaui mereka. Basis kultivasi mereka masih di tempat yang sama. Feng Wuchen berdiri dengan gagah di udara, menghadapi para ahli dari kuil utama Paragon dan faksi lainnya sendirian. Dia mendominasi. Feng Wuchen, akhirnya kau berani menunjukkan dirimu. Namun, kau di sini hanya untuk mati. Tuan muda Nanhuo mencibir. Pangu sibukkan tandingan Lord Demon Soul Supreme. Bahkan jika dia menyerang, dia akan berakhir seperti Patriarch Suansan. Kau juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Kata pelindung King dengan galak. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan garis keturunannya dan kekuatan alam kehidupan abadi meledak dengan dahsyat. Cahaya keemasan yang menyelaukan melesat ke langit dan membentuk pusaran awan. Dengan satu pikiran, pedang dewa naga, baju sirah pangu, dan mata-matahari muncul pada saat yang bersamaan. Kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak dan dia langsung menerobos alam dewa kuno bergelar putih. Sun Ai meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali. Kekuatan tempur Feng Wuchen terus meningkat. Di bawah tatapan terkejut semua orang, kekuatan tempur Feng Wuchen melambung ke alam dewa kuno bergelar hitam. Inilah batas mata-matahari yang dapat ditahan Feng Wuchen. Ini menaikkan alam dewa kuno bergelar milik Feng Wuchen satu tingkat penuh. Kekuatan yang mendominasi dan kemarahan yang mengjulang tinggi meledak. Tangan Feng Wuchen memerah, dan dia tampak sangat gila dan menakutkan. Kekuatan misterius di tubuhnya aktif secara otomatis karena kemarahan Feng Wuchen. Cahaya keemasan di tubuh Feng Wuchen ditutupi dengan lapisan cahaya putih samar. Kekuatan misterius itu tidak memiliki aura apapun, tetapi kekuatan tempur Feng Wuchen langsung menembus alam Kaisar Agung. Inilah teror dari kekuatan misterius. Bola mata semua orang seakan terbang keluar. Mereka belum pernah melihat peningkatan kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan Dimensol Supremisi, Sue Sa, dan yang lainnya tercengang. Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya sangat ketakutan hingga jantung mereka berdebar-debar. Dia monster sialan. Mereka yang membunuh temanku pantas mati. Mereka yang membunuh jiwa nagaku pantas mati. Mereka yang membunuh saudaraku pantas mati. Amarah Feng Wuchen meledak. Ia meraung ke langit, dan aura pembunuh dari badai merah darah berlipat ganda lagi. Kalian semua pantas mati. Feng Wuchen meraung. Urat-urat di wajahnya menonjol, dan dia tampak sangat ganas. Dengan satu pikiran, ratusan cahaya keemasan meledak dari cincin ilahi Feng Wuchen. Tiga ratus boneka jiwa semuanya memiliki kekuatan tempur di alam Kaisar Agung. Garis keturunan alam Kaisar Iblis diaktifkan. Feng Wuchen meraung keras, semua binatang purba di alam pangu, dengarkan. Aku, Feng Wuchen, memerintahkanmu dengan garis keturunan alam Kaisar Iblis. Datanglah ke pavilion Dewa Kuno segera, atau aku akan membuat garis keturunanmu menghilang sepenuhnya. 3765. Garis keturunan Kaisar Iblis. Wajah para ahli dari kuil utama tertinggi dan kekuatan lainnya berubah drastis. Garis keturunan Kaisar Iblis dapat menekan garis keturunan binatang bermutasi manapun. Ada banyak binatang bermutasi di dunia pangu, dan banyak dari mereka yang kuat. Binatang mutasi kuno bahkan lebih kuat. Jika mereka semua dipanggil oleh Feng Wuchen, konsekuensinya tidak terbayangkan. Garis keturunan Kaisar Iblis. Blut saat terkejut. Ia berpikir dalam hati, Tetua Agung berkata bahwa anak ini memiliki leluhur Raja Api dari semua api. Jika garis keturunan Blut Kirin bisa menjadi begitu kuat, itu pasti ada hubungannya dengan garis keturunan Kaisar Raja Iblis. Namun, mereka telah meninggal jutaan tahun yang lalu. Dari mana anak ini mendapatkan kekuatan mereka. Bukan hanya Suesa yang kebingungan, tetapi para ahli lainnya juga sangat bingung. Garis keturunan Kaisar Iblis memang dapat memerintah semua binatang mutasi di dunia pangu, termasuk binatang mutasi kuno. Aku penasaran bagaimana kamu mendapatkan kekuatan garis keturunan Kaisar Iblis. Demon Sol Supreme menatap Feng Wuchen dengan heran dan bertanya. Feng Wuchen mengabaikan Demon Sol Supreme dan fokus merasakan pergerakan binatang bermutasi di dunia pangu. Kaisar Iblis adalah sembilan surga neterluan, leluhur semua binatang. Feng Wuchen yakin bahwa ia dapat memerintah banyak binatang mutasi kuno yang kuat. Dengan perintah Feng Wuchen, tidak peduli jenis binatang mutasi apapun, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka harus mematuhinya. Mengaum. Berdengung. Dengan perintah itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi dari langit ke-36. Aura kuno dan ganas menyapu dengan kekuatan yang menggetarkan bumi. Kekuatan penghancur itu mengguncang seluruh langit ke-36. Binatang mutasi kuno dari alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Saya bersedia mengabdi. Terdengar suara yang dalam, serak, dan agung. Binatang kunpeng kuno, raut wajah Futianjun dan yang lainnya berubah drastis. Mengaum. Raungan menggetarkan bumi terdengar lagi. Seekor binatang mutasi kuno terbangun dari tidur lelapnya di sebuah lembah dalam di surga ke-36. Banyak ahli yang terkejut sekali lagi. Aura kuno yang luas dan bergejolak menyapu 36 tingkat surga. Aura itu mengguncang jiwa seseorang dan menyebabkan seseorang merasakan ketakutan yang luar biasa. Binatang mutasi kuno dari alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Tuanku bersedia melayani. Sebuah suara yang penuh dengan keagungan dan kemarahan terdengar, membawa serta kekuatan penindasan yang tak terbatas. Binatang kekacauan kuno. Para ahli terkejut lagi, dan ketakutan di wajah mereka semakin kuat. Mengaum. Langit ke-36 meraum marah sekali lagi. Kekuatan kuno yang sangat kejam dan mengerikan langsung menyerbu ke dalam sembilan langit, mengembun menjadi pusaran energi yang besarnya ratusan ribu kaki. Binatang mutasi kuno dari alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Saya bersedia mengabdi. Sebuah suara serak dan agung terdengar. Raja Iblis kuno. Semua ahli ketakutan. Mereka berkeringat dingin seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mengaum. Raungan lain datang dari 36 lapisan surga. Raungan itu tajam dan menusuk telinga. Kekuatan ilahi atribut es kuno yang sangat mengerikan menyapu dan langsung membekukan kekosongan 36 lapisan surga, membentuk lapisan es yang tebal. Udara dingin yang mengerikan membuat semua orang merasakan dingin yang menusuk tulang. 10 Kuno 10 Kuno Alam Kuno Leluhur Ichi Abis Divine Luan Para ahli berseru lagi. Banyak dari mereka yang ketakutan setengah mati. Kalau saja Hong Ji masih hidup, dia pasti akan sangat emosional hingga menangis. Ichi Abis Divine Luan telah hancur, tetapi leluhurnya masih hidup. Keempat binatang mutasi kuno adalah bawahan Kaisar Iblis yang paling setia. Mereka adalah ahli teratas selama era 100 Kaisar. Seluruh klan kerajaan Kera Kaisar bersedia mengabdi. Sebuah suara tua namun berwibawa terdengar. Aura yang dahsyat dan merusak menyerbu ke surga ke-36. Aura itu sangat mendominasi. Leluhur suku Raja Kera, para ahli dari kuil utama tertinggi dan pasukan lainnya terkejut. Leluhur, seluruh suku Raja Kera terkejut. Nenek moyang suku Raja Kera masih hidup. Semuanya, dengarkan baik-baik. Mereka yang berada di atas alam dewa kuno, segera menuju ke pavilion dewa kuno. Pemimpin suku Raja Kera memerintahkan. Begitu perintah diberikan, para ahli dari klan Kaisar Kera segera bergerak maju. Pada saat yang sama, binatang bermutasi yang kuat dari surga ke-35 dan ke-34 bergerak keluar. Alam suci pangu. Semua binatang eksotis di atas alam dewa kuno bergegas keluar dari kedalaman seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Perintah Feng Wuchen dijawab bagaikan seorang kaisar yang memerintah dunia. Semua binatang mutasi yang kuat dan binatang mutasi kuno di dunia panggum respons. Banyak binatang mutasi kuno yang kuat bergegas menuju pavilion dewa kuno surga ke-36 dengan kecepatan penuh. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan meledak. Inilah tanggapan mereka terhadap Feng Wuchen. Para ahli dari kuil utama tertinggi dan kekuatan lainnya tidak menyangka Feng Wuchen begitu kuat. Feng Wuchen berani menentang kuil utama tertinggi. Bukan tanpa alasan. Auranya yang mendominasi sudah cukup untuk membuat mereka merasa takut. Keempat binatang mutasi kuno itu muncul seketika. Aura mengerikan mereka menyelimuti seluruh tempat itu. Mereka membungkuk hormat kepada Feng Wuchen. Salam, kaisar. Suara suosh, suara suosh. Leluhur suku Raja Kera dan semua ahli, serta binatang mutasi kuno di alam suci, muncul di atas pavilion dewa kuno. Salam, kaisar. Ribuan binatang mutasi yang kuat berlutut dengan hormat. Ekspresi mereka penuh rasa hormat dan bahkan ketakutan. Karena garis keturunan Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada kaisar iblis. Mereka dapat merasakan kemarahan Feng Wuchen yang dahsyat dari kekuatan garis keturunan yang mengerikan yang meletus dari Feng Wuchen. Pemandangan luar biasa ini membuat banyak ahli merasa tercekik. Semua orang, termasuk Sue Sa, tercengang. Kaisar Tian Yong dan yang lainnya juga tercengang. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang bahkan lebih tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa garis keturunan Feng Wuchen dapat memerintah semua binatang mutasi kuno di dunia pangu. Terlalu mendominasi. Aura mendominasi Feng Wuchen tidak kalah dengan aura kaisar iblis di masa lalu. Bahkan, auranya bahkan lebih mendominasi. Bagus sekali. Kamu memiliki jiwa kaisar iblis di masa lalu. Dimensol Prima tersenyum tipis saat mata tuanya menyapu binatang mutasi kuno. Hantu tua jiwa iblis. Binatang mutasi kunpeng dan binatang caotik menatapnya dengan ganas. Dimensol Soverein mencibir. Feng Wuchen, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat melawan kuil utama tertinggi dengan sampah-sampah ini? Menurut Anda apa yang dapat mereka lakukan? Mereka yang berada di bawah alam pangu semuanya semut. Dimensol Prima tidak peduli dengan binatang bermutasi kunpeng maupun binatang caotik. Bagaimanapun, jurang pemisah antara kaisar besar sepuluh penjuru dan alam pangu terlalu besar. Kalau tidak, seratus kaisar tidak akan jatuh ke tangan Dimensol Prima. Sampah. Feng Wuchen menatap tajam ke arah Dimensol Prima dan berkata dengan dingin, kalian akan segera tahu apakah mereka sampah atau bukan. Kalian akan segera tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang kalian. Garis keturunan Dewa Naga yang menakutkan dan kekuatan alam abadi meletus, dan kedua kekuatan itu langsung menyebar. Feng Wuchen berteriak, Aku, Feng Wuchen, akan menggunakan garis keturunan Dewa Naga untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan dan kultifasimu. Yang perlu kau lakukan adalah membunuh mereka semua. Ini adalah perintah. 3.766 Iya, guru. Empat kaisar besar sepuluh arah dan ribuan binatang mutan kuno lainnya meraung dengan penuh hormat. Aura agung mereka membumbung tinggi ke langit. Tatapan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Tak seorang pun berani menatap mereka secara langsung. Dengung-dengungan. Detik berikutnya, kekuatan garis keturunan ribuan binatang mutasi meningkat pesat pada saat yang sama. Gelombang kekuatan garis keturunan yang mengerikan dan mendominasi menyapu seperti tsunami. Peningkatan yang mengerikan itu menyebabkan budidaya ribuan binatang mutasi menerobos satu demi satu. Empat binatang iblis kuno alam kaisar agung sepuluh penjuru telah mencapai puncak alam kaisar agung sepuluh penjuru. Tiga binatang mutan kuno juga berhasil menerobos ke alam kaisar agung sepuluh penjuru, dan taraf kultivasi mereka masih terus meningkat. Tingkat kultivasi binatang mutasi alam dewa kuno dan dewa kuno bergelar bahkan lebih mengerikan. Melihat ini, para ahli dari kuil utama tertinggi dan pasukan lainnya tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sungguh mengerikan. Meningkatkan kekuatan garis keturunan secara paksa untuk membantu ribuan binatang mutasi meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Itulah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang begitu spektakuler. Demon Soul Prime meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mencibir dengan arogan. Feng Wuchen, menurutmu seberapa banyak masalah yang bisa mereka timbulkan. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang sebelum aku. Feng Wuchen menatap tajam ke arah Demon Soul Prime. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sebelum aku. Termasuk Anda. Jawaban yang sangat mendominasi. Semua orang tercengang. Hak apa yang dimiliki Feng Wuchen hingga ia bersikap begitu mendominasi. Feng Wuchen hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai alam kaisar agung. Di hadapan jiwa iblis utama, dia hanyalah seekor semut. Feng Wuchen, tidak ada seorang pun yang boleh bersikap sombong di hadapanku. Kata Demon Soul Prime dengan dingin. Wajahnya menjadi gelap. Sekarang ada. Itu aku, Feng Wuchen. Feng Wuchen menjawab dengan nada mendominasi. Setelah Feng Wuchen berkata demikian, kejadian selanjutnya membuat semua orang ketakutan dan menjadi vegetatif. Kekuatan alam abadi mulai menyebar. Kekuatan itu langsung mengunci Patriark Suan Zan, Kaisar Luar Angkasa, dan Kaisar Waktu. Di bawah tatapan terkejut semua orang, luka-luka Patriark Suan Zan dan dua orang lainnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia sudah pulih sepenuhnya. Patriark Suan Zan dan dua orang lainnya terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan membuat Patriark Suan Zan merasa seperti terlahir kembali. Leluhur Suan Zan dan yang lainnya telah pulih sepenuhnya. Fu Tian Jun dan para tetua lainnya berseru pada saat yang sama. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana luka yang begitu serius bisa pulih dalam sekejap mata? Apa yang sedang terjadi? Apakah Feng Wuchen melakukannya? Dia langsung menyembuhkan Patriark Suan Zan. Ini tidak mungkin nyata, kan? Kekuatan macam apa ini? Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki kekuatan ajaib seperti itu? Para pakar dari berbagai kekuatan besar semuanya ketakutan setengah mati, dan bola mata mereka seakan hendak terbang keluar. Selain pangusi dan ribuan binatang buas, ada tujuh binatang buas kuno yang telah mencapai alam Kaisar Agung sepuluh penjuru dan empat puncak alam Kaisar Agung sepuluh penjuru. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Luka yang begitu serius? Bagaimana bisa sembuh dalam sekejap? Blutvian tercengang. Dia sama sekali tidak bisa mempercayainya. Patriark Suan Zan merupakan seorang ahli alam pangu. Tidak seorang pun tahu berapa tahun yang dibutuhkan baginya untuk pulih sepenuhnya dari cedera serius seperti itu. Namun, Feng Wuchen telah menyembuhkannya dalam sekejap. Bagaimana kekuatan ilahi yang begitu mengerikan dan ajaib bisa dimiliki oleh Feng Wuchen? Ini adalah, wajah tua Demon Soul Prime akhirnya berubah. Dia berkata dengan kaget, tubuh terkuat. Anak ini hanya dewa kuno bergelar emas. Bagaimana tubuhnya bisa menjadi yang terkuat? Demon Soul Prime sangat terkejut. Demon Soul Prime telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi dia belum mampu mencapai tubuh terkuat yang sempurna. Feng Wuchen, dewa kuno bergelar emas, telah mencapai tubuh terkuat yang tidak dapat dicapainya. Bagaimana Demon Soul Prime bisa menerima ini? Demon Soul Prime sangat jelas tentang kekuatan tubuh yang terkuat. Tubuh terkuat, para ahli dari kuil utama Paragon dan pasukan besar lainnya tercengang lagi. Kau benar, itu adalah tubuh terkuat di alam pangu. Aku, Feng Wuchen, memiliki tubuh abadi terkuat di dunia. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Feng Wuchen berteriak dengan ganas. Old Demon Soul Prime, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang? Senior Pangusi, leluhur Suansan, Kaisar luar angkasa, Kaisar Waktu, aku akan mendukung kalian dengan tubuh terkuat. Aku akan memberimu tubuh abadi. Hajar bajingan tua itu sampai ibunya tidak bisa mengenalinya. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Old Demon Soul Prime, saatnya mengakhiri dendam jutaan tahun. Pangusi berteriak dengan marah. Kempat ahli teratas melesat ke dalam kehampaan pada saat yang sama, dan aura mengerikan mereka mengunci Demon Soul Prime. Demon Soul Supremacy mencibir, dengan kekuatanmu, kursi ini bahkan tidak peduli padamu. Old Demon Soul Prime, tidakkah kau pikir dirimu hebat? Tidakkah kau pikir kaulah yang terkuat di alam pangu? Berapa banyak kekuatan ilahi yang harus kamu gunakan? Feng Wuchen berkata dengan galak. Feng Wuchen, harusku katakan, kau telah memberiku banyak kejutan. Namun, kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Demon Soul Prime mencibir, ia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Aku tidak tahu seberapa kuat dirimu, tetapi aku tahu mereka semua akan mati hari ini. Kamu tidak bisa melindungi siapapun. Feng Wuchen berkata dengan galak. Pangusi, leluhur Suansan, kalian berdua berurusan dengan jiwa iblis tua utama. Serahkan Sueza pada kami. Kaisar luar angkasa berkata dengan galak, dan kekuatan ilahi luar angkasa yang sombong pun meledak. Pangusi dan leluhur Suansan bergabung, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Jiwa setan tua perdana, Zan tua, Pangusi berteriak, dan kekuatan ilahinya yang mengerikan meledak tanpa ragu-ragu. Huff, leluhur Suansan mendengus dan melesat keluar. Kaisar luar angkasa dan Kaisar waktu juga melancarkan serangan mereka terhadap Sueza. Kaisar, berikan perintah, kata binatang Kun Peng Kuno dengan hormat. Feng Wuchen menatap Futian Jun dan yang lainnya dengan tajam, lalu bertanya dengan dingin, apakah kalian ingin tahu apa itu keputus asaan? Hari ini, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mereka yang bertemu dengan tatapan menakutkan Feng Wuchen tidak bisa menahan gemetar. Futian Jun, tidakkah kamu menginginkan leluhur kekuatan jiwa? Apakah kamu memiliki kualifikasi? Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan, dan leluhur kekuatan jiwa juga diaktifkan. Futian Jun ketakutan setengah mati, tubuhnya gemetar hebat, dan dia sangat ketakutan. Para alkemis yang hadir juga ketakutan setengah mati. Di hadapan leluhur kekuatan jiwa, mereka tidak berdaya melawan dan hanya bisa menunggu kematian. Guru ingin menghidupkan kembali orang mati, kata Zhang Junlan dengan penuh harap. Besar, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh kakak Feng, kata Liu Qingyang dengan penuh semangat. Ledakan. Feng Wuchen tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya, dan leluhur kekuatan jiwa yang mengerikan itu meledak dengan kekuatan penuh, lalu dia meraung, hidup dan mati. Kendalikan reinkarnasi. Reinkarnasi penentang surga kuno. Apa? Reinkarnasi penentang surga kuno. Fu Tianjun dan para alkemis lainnya tercengang. 3767. Reinkarnasi penentang surga kuno. Supremasi jiwa iblis, Sue Sa, dan leluhur Xuan San berseru serempak. Pada saat yang sama, mereka menatap Feng Wuchen dengan heran. Mengendalikan hidup dan mati, mengendalikan reinkarnasi. Ini benar-benar reinkarnasi yang menentang surga. Kemampuan luar biasa seorang alkemis. Seru dimensol supremasi dalam hati. Feng Wuchen ternyata telah memahami reinkarnasi penentang surga. Hati panggusi bergetar, dan wajah tuanya tercengang. Reinkarnasi penentang surga kuno. Kun Peng Bis, Chaos Bis, dan leluhur Raja Kra Kaisar berseru kaget. Sebuah pemandangan yang mengundang mimpi buruk muncul. Feng Wuchen meraung. Dengan bantuan reinkarnasi penentang surga, jiwa Kaisar Ye Jun, Blut Kilin, Penatua Suangang, dan Kaisar Besar Sepuluh Arah lainnya dibangkitkan. Kaisar Ye Jun dan yang lainnya telah dibangkitkan. Ini benar-benar reinkarnasi yang menentang surga. Ini benar-benar reinkarnasi yang menentang surga. Kesebelas Kaisar Agung Sepuluh Penjuru telah dibangkitkan. Raksasa. Feng Wuchen adalah monster. Dia membangkitkan kesebelas Kaisar Agung Sepuluh Penjuru dalam sekejap. Para ahli dari kuil utama Paragon dan golongan lainnya ketakutan setengah mati. Ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Benar. Dimensol supremasi dan Sueza terkejut melihat Kaisar Ye Jun dan yang lainnya hidup kembali. Leluhur Suan Zan dan Pangu Si tercengang. Dibangkitkan. Apa yang terjadi? Blut Kilin terkejut dan bingung. Bagaimana ini mungkin? Aku jelas sudah mati. Tetua Suangang dan yang lainnya juga terkejut dan bingung. Feng Wuchen menggunakan reinkarnasi penentang surga untuk membangkitkanmu. Suara terkejut dan gembira leluhur Suan Zan terdengar dari kehampaan. Tuanku, Kaisar Ye Jun menatap Feng Wuchen dengan kaget. Kaisar Ye Jun tidak pernah tahu bahwa Feng Wuchen begitu kuat hingga ia mampu membangkitkan mereka. Namun, itu belum berakhir. Kemudian Kaisar Gu Wu, Adipati Nalan, Kaisar dan Feng, Kaisar Wansi, Kaisar Tian Kilin, dan para ahli top lainnya dibangkitkan. Dewa Perang Jiwa Naga, Dewa Perang Jiwa Kaisar, dan Dewa Perang Jiwa Mistik dibangkitkan satu demi satu. Karena mayat para ahli dari empat kekuatan besar tidak hancur, mereka langsung dihidupkan kembali. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Long Sihun dan yang lainnya, yang telah menjadi abu, tidak hanya tubuh jiwa mereka langsung terbentuk kembali, bahkan tubuh fisik mereka pun pulih dalam sekejap. Satu demi satu, orang mati dibangkitkan. Mereka, mereka semua sudah hidup kembali. Orang yang dimusnahkan oleh Lord Dimensol Sovereign ternyata hidup kembali dalam sekejap. Reinkarnasi penentang surga terlalu mengerikan. Para ahli dari kuil utama tertinggi dan kekuatan lainnya begitu ketakutan hingga mereka hampir kehilangan akal. Puluhan ribu orang dari empat kekuatan besar semuanya telah dihidupkan kembali. Feng Wuchen telah menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk menghidupkan kembali puluhan ribu orang. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Ini hanyalah mimpi buruk dari mimpi buruk. Hal yang mustahil telah terjadi. Para ahli di kuil utama tertinggi dan kekuatan lainnya merasa ketakutan. Dimensol Supreme, Pangu Si, dan yang lainnya terkejut. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu. Dalam waktu kurang dari lima menit, puluhan ribu orang telah dibangkitkan. Semua binatang purba dan kerakaisar tercengang. Ini adalah pemandangan mengerikan yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Dia telah hidup kembali. Mereka semua hidup kembali. Haha, Liu Qingyang dan yang lainnya tertawa dan bersorak kegirangan. Kami dihidupkan kembali. Kita semua dihidupkan kembali. Tuan kita pasti kembali. Benar saja, bocah Feng sudah kembali. Semua orang di Dragon Soul bersorak kegirangan dan berteriak sekeras-kerasnya. Dewa perang jiwa naga terkejut dan gembira. Ternyata tuannya sangat mengerikan. Kita dihidupkan kembali. Apa yang terjadi? Kaisar Agung dan Feng dan yang lainnya terkejut dan bingung. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kita bisa dihidupkan kembali setelah mati. Banyak ahli tidak mengerti apa yang tengah terjadi, tetapi bisa kembali dari kematian membuat mereka merasa sangat diberkati dan bahagia. Leluhur. Ekspresi Hong Ji berubah drastis. Dia merasakan aura yang familiar, dan saat dia mendongak, dia tercengang. Leluhur masih hidup. Air mata Hong Ji langsung jatuh. Dia segera berubah menjadi wujud aslinya dan terbang. Hong Ji, selama ini kau selalu menghadapi kesulitan. Leluhur Ice Phoenix tersenyum lembut. Sama sekali tidak sulit. Hong Ji menggelengkan kepalanya dan menangis bahagia. Ia sangat bahagia. Mengapa begitu banyak orang yang dihidupkan kembali? Apakah itu reinkarnasi penentang surga? Kaisar Agung Penyihir Kuno tiba-tiba menebak dengan kaget. Dia segera menatap Feng Wu Chen. Itu benar. Di alam pangu saat ini, hanya Feng Wu Chen yang bisa melakukannya. Feng Wu Chen lah yang menghidupkanmu kembali dengan reinkarnasi penentang surga. Leluhur Agung Suan Zan kembali tertawa gembira. Ini benar-benar reinkarnasi yang menentang surga. Kakak senior benar-benar memahami reinkarnasi penentang surga. Kaisar Agung Penyihir Kuno dan yang lainnya sangat bersemangat. Jadi itu benar. Kaisar Agung Kilin Surgawi terkejut. Jelas, dia juga sudah menebaknya. Reinkarnasi penentang surga yang legendaris. Para ahli yang dihidupkan kembali berseru kaget. Penjaga Agung, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Para ahli paviliun Dewa Kuno berteriak dengan hormat. Mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya Feng Wu Chen. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan hidup kami. Para ahli dari Aula Suci Alkimia Kuno dan paviliun Pil Ilahi juga berteriak dengan hormat. Posisi Feng Wu Chen di hati mereka tidak diragukan lagi telah meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Fu Tianjun, apa kabar? Apakah kamu merasa putus asa? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Dia perlahan mengangkat pedang Dewa Naga dan mengarahkannya ke kuil utama Paragon dan pasukan besar lainnya. Fu Tianjun dan yang lainnya tidak berani menjawab. Mereka semua ketakutan setengah mati. Penguasa jiwa iblis ditahan oleh Pangusi dan leluhur Agung Suansan. Sueza juga ditahan oleh Kaisar Ruang Angkasa dan Kaisar Waktu. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan mereka. Itu putus asa. Formasi Dewa Pertempuran Surga Misterius. Membuka. Formasi Badai Tanpa Bayangan. Membuka. Formasi Langit Ilahi Kuno. Membuka. Feng Wu Chen membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak. Ketiga formasi diaktifkan satu demi satu. Ketiga formasi itu begitu besar hingga menyelimuti semua ahli dari paviliun Dewa Kuno, Jiwa Naga, Balai Suci Alkimia Kuno, dan paviliun Pil Ilahi. Kekuatan dan kecepatan mereka semua meningkat. Barisan mereka sudah cukup mengerikan, tetapi Feng Wu Chen masih meningkatkan kekuatan dan kecepatan mereka. Dengarkan perintahku. Paviliun Dewa Kuno, Jiwa Naga, Aula Suci Alkimia Kuno, paviliun Pil Ilahi, semua binatang kuno, gunakan semua kartu truf kalian. Bunuh tanpa ampun. Feng Wu Chen berteriak dengan marah. Aura mendominasi yang berada di atas segalanya meletus. Pada saat ini, Feng Wu Chen adalah pemimpin tertinggi mereka semua. Membunuh. Para ahli dari empat kekuatan utama meraung pada saat yang sama dan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Binatang-binatang purba itu meraung, niat membunuh mereka membumbung tinggi ke angkasa. Kekuatan alam abadi Feng Wu Chen melindungi mereka. Setelah melihat betapa kuatnya penentang reinkarnasi, mereka benar-benar merasa tenang menyerahkan hidup mereka di tangan Feng Wu Chen. Aura pasukan yang melonjak itu membuat para ahli di kuil utama Paragon dan pasukan besar lainnya ketakutan. Feng Wu Chen mengayunkan pedang dewa naga dan berteriak dengan marah, nikmati pembantaian ini sepuasnya. Keluarkan kekuatanmu sepuasnya. Aku akan menggunakan kekuatan fisikku yang terkuat untuk memastikan kamu tidak akan mati. Bunuh. 3768. Bunuh. Keempat kekuatan itu, keluarga kerajaan Kera Kaisar, dan binatang iblis kuno meraung saat pasukan itu menyerang maju. 300 boneka Kaisar Agung milik Feng Wu Chen terkunci pada Kaisar Agung Musuh. Barisan yang mengerikan datang dari segala arah. Para penonton merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka menjadi dingin. Aura pembunuh yang menggetarkan jiwa, kekuatan dan aura yang membuat seseorang putus asa, menyerang pertahanan psikologis musuh tanpa ampun. Orang-orang pengecut itu ketakutan setengah mati. Terutama Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Kalau mereka tahu Feng Wu Chen begitu menakutkan, mereka tidak akan berani menyerangnya meski mereka punya 10 ribu nyali. Baru pada hari ini pasukan utama benar-benar memahami betapa mengerikannya Feng Wu Chen. Pertempuran besar akan segera terjadi. Lima kekuatan dan binatang iblis kuno menyerang dengan ganas. Para ahli dari Aula Dewa Tertinggi dan kekuatan besar lainnya benar-benar tercengang dan panik. Para pakar dari pasukan utama semuanya ketakutan dan berlarian menyelamatkan diri. Jika mereka tetap tinggal, mereka pasti akan mati. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Feng Wu Chen memiliki 18 kaisar agung 10 penjuru di pihaknya. Aula Dewa Tertinggi hanya memiliki 11 orang. Setelah pertempuran sebelumnya, mereka telah menghabiskan banyak kekuatan mereka. Bagaimana mereka bisa melawan Kaisar Ye Jun dan yang lainnya? Dalam waktu kurang dari satu menit, para ahli di Aula Ilahi Tertinggi dan pasukan lain telah menderita banyak korban, dan jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Aula Dewa Langit yang bangga, Sekte Dewa 10.000 Dao, Aula Suci Nebula, aku memberimu kesempatan, tetapi tidak akan ada kesempatan kedua. Jika kamu tidak menghargainya, maka lenyaplah sepenuhnya hari ini. Suara dingin Feng Wu Chen mencapai telinga para ahli dari pasukan utama. Kata-kata yang dingin dan mematikan itu telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Tirk Selatan yang misterius dan Master Sekte 10.000 Dao Ilahi benar-benar putus asa. Mereka sangat menyesalinya sehingga usus mereka berubah menjadi hijau. Sekalipun mereka berlutut dan memohon belas kasihan, mereka tidak akan bisa hidup. Suara mendesing. Suara mendesing. Teknik seribu ilusi digunakan. Dalam sekejap, kepala Tuan Mudanan Huo terpisah dari tubuhnya. Tuan Mudanan Huo bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Wus! Wus! Siapa? 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 Tuan Muda dari Miriat Tau Divine Sec, Nebula Divine Palace, Profound Wind Pavilion, dan Heaven Underworld Immortal Palace semuanya ditebas ditenggorokan oleh Feng Wu Chen. Lingtian, salju ilahi, gerbang surga, hancurkan lima kekuatan istana surgawi bangga surga. Perintah Feng Wu Chen. Dimengerti, Kaisar Agung Lingtian dan yang lainnya mengakui dengan hormat. Kaisar Agung penyihir kuno, serahkan Fu Tianjun padaku, Feng Wu Chen berkata dengan dingin dan berjalan mendekat sambil memegang pedang dewa naga di tangannya. Ia, saudara bela diri senior, Kaisar Agung dukun kuno dan tiga lainnya berkata dengan hormat. Melihat Feng Wu Chen berjalan mendekat, Fu Tianjun menjadi sangat ketakutan. Leluhur kekuatan jiwa adalah eksistensi yang tidak dapat dilawannya. Bahkan jika dia adalah Kaisar Agung sepuluh arah, dia hanya bisa merasa takut saat menghadapi Feng Wu Chen. Bunuh dia, cepat bunuh dia, Fu Tianjun berteriak ketakutan. Dia sangat panik. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh Feng Wu Chen. Tidak ada satupun ahli dari berbagai kekuatan yang berani mendekatinya. Pelindung poliu dan pelindung king ditahan oleh Blut Kilin, Su Yangtian ditahan oleh Kaisar Agung Ye Jun, dan para tetua lainnya ditahan oleh para tetua Suangang. Tidak ada yang bisa menghentikan Feng Wu Chen. Fu Tianjun, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Meskipun leluhur kekuatan jiwa menghabiskan banyak energi, itu sudah cukup untuk menghadapi Fu Tianjun. Wajah Fu Tianjun berubah ketakutan. Karena kekuatan jiwanya tidak sebanding dengan Feng Wu Chen, dia melepaskan sejumlah energi yang mengerikan. Namun sebelum Fu Tianjun bisa berbuat apa-apa, leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi mendarat di atasnya. Of! Fu Tianjun memuntahkan darah dan terluka di tempat. Tetua Agung, para petinggi Istana Dewa berdaulat panik. Di hadapan leluhur kekuatan jiwa, kekuatan jiwa seorang Kaisar Agung sepuluh penjuru sama sekali tidak berguna. Dengan pikirannya, Kaisar Seribu Ilusi melepaskan kekuatan jiwanya dan Feng Wu Chen diam-diam muncul di hadapan Fu Tianjun. Ketika Fu Tianjun melihat Feng Wu Chen, dia secara naluriah mundur ketakutan. Tetua Agung Istana Dewa berdaulat sangat takut. Semakin lama kau hidup, semakin kau takut mati. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Feng Wu Chen, jika kau membunuhku, penguasa jiwa iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Fu Tianjun mengancam. Apakah menurutmu mengancamku akan berhasil? Aku akan jujur padamu. Aku tidak pernah menempatkan Dimensol Soverein di mataku. Feng Wu Chen berkata dengan arogan saat dia mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa lagi. Tidak, Feng Wu Chen, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Fu Tianjun segera memohon belas kasihan. Tidak membunuhmu. Wajah Feng Wu Chen berubah saat dia meraung. Jika aku tidak melawan langit, apakah mereka akan mampu bangkit kembali? Kamu pantas mati. Membunuhmu sepuluh ribu kali tidak akan cukup. Leluhur kekuatan jiwa yang tirani menyerang jiwa Fu Tianjun. Of, of. Fu Tianjun memuntahkan setegup darah, dan jiwanya terluka parah. Tetua Agung, para ahli Istana Dewa berdaulat panik, dan hati mereka terbakar oleh kecemasan. Sayangnya, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi mereka tidak bisa membantu. Penguasa jiwa iblis, apakah kau ingin menyelamatkan Fu Tianjun? Feng Wu Chen menatap penguasa jiwa iblis di udara dan bertanya. Feng Wu Chen, wajah Demon Soul Sovereign berubah marah. Pangu si dan leluhur perang hitam menyerang dengan ganas, dan mereka tidak peduli dengan konsekuensinya. Semua jenis seni pangu kuno yang kuat muncul satu demi satu. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa melukai Demon Soul Sovereign, mereka hanya perlu menundanya. Dewa jiwa iblis, selamatkan aku. Fu Tianjun berteriak minta tolong. Dia benar-benar takut mati. Sepertinya dia pun tidak bisa menyelamatkanmu. Feng Wu Chen mencibir sambil mengumpulkan leluhur kekuatan jiwa di telapak tangannya dan menyerang Fu Tianjun tanpa ampun. Feng Wu Chen, berhenti. Teriak Demon Soul Sovereign dengan marah. Feng Wu Chen, berhenti. Para tetua istana dewa berdaulat berteriak. Kaisar Agung Dukun Kuno, Kaisar Agung Angin Pil, dan yang lainnya menoleh. Feng Wu Chen tidak mengecewakan mereka. Ledakan. Huff. Telapak tangan Feng Wu Chen mendarat di kepala Fu Tianjun, dan terdengar ledakan keras. Fu Tianjun memuntahkan seteguk darah, dan jiwanya hancur. Dia tewas di tempat. Pembunuhan yang hebat. Kaisar Agung Miriat Era dan yang lainnya berteriak kegirangan ketika mereka melihat pemandangan ini. Feng Wu Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Demon Soul Sovereign sangat marah, dan dia meraung ke langit. Aku akan menunggumu membunuhku. Feng Wu Chen mencibir. Adik Feng, Kaisar Tianyong dari Istana Dewa Pangu adalah Siemi. Hantu tua berambut putih dan berjubah hitam itu adalah dia. Suara kilin darah terdengar. Tatapan mata Feng Wu Chen segera tertuju pada Kaisar Tianyong, namun ia hanya meliriknya. Kaisar Tianyong juga memandang Feng Wu Chen. Istana Dewa Pangu seharusnya tidak ikut campur. Karena mereka ikut campur, mereka seharusnya menghilang. Feng Wu Chen berkata dengan dingin sambil menatap Sueza di langit. Aura kehidupan orang ini sama dengan yang kurasakan di gunung belakang Istana Dewa Pangu. Sepertinya tebakanku benar. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Binatang Kunpeng, binatang kekacauan purba, raja iblis kuno, leluhur dewa Luanjurang Es, binatang Kiongki, leluhur raja Kra Kaisar, bunuh enam tetua Istana Dewa Pangu. Feng Wu Chen memberi perintah. Iya, Kaisar, enam binatang purba itu membungkuh hormat. Tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan. Enam binatang buas kuno tersebut semuanya merupakan binatang buas kuno teratas dari era seratus Kaisar. Mereka sudah memiliki tubuh fisik yang super kuat, dan sekarang kekuatan garis keturunan mereka sudah sangat meningkat, mereka pasti tidak kalah dengan enam tetua kuil pangu. Feng Wu Chen memberi perintah, dan enam tetua kuil pangu mengubah ekspresi mereka. Mereka jelas-jelas takut kepada binatang kunpeng. Bagaimanapun, binatang kunpeng adalah bawahan Kaisar Iblis yang paling setia. Kaisar Tian Yong dan yang lainnya tahu betapa kuatnya mereka. Sue Sa, aku khawatir ke enam tetua itu tidak akan bisa bertahan lama. Feng Wu Chen melirik Sue Sa dengan dingin. Feng Wu Chen, menurutmu berapa lama Kaisar luar angkasa dan Kaisar waktu bisa bertahan? Sue Sa bertanya dengan dingin. Baguslah kalau kamu tidak bisa membunuh mereka. Aku berani menjaminnya dengan nyawaku. Feng Wu Chen mencibir. Dia sangat yakin dengan kekuatan alam abadi. Aku tidak perlu mengalahkan mereka, kata Sue Sa dingin. Sue Sa, jangan remehkan kami. Kaisar luar angkasa meraung, wajahnya mengerikan. Sue Sa mencibir dengan nada menghina, mereka yang berada di bawah alam pangu semuanya semut. Meski begitu, Kaisar luar angkasa dan Kaisar waktu memiliki kekuatan ilahi khusus dan tidak mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, mereka memiliki kekuatan alam abadi dan dapat pulih dari luka-luka mereka secara instan. Begitukah? Aku harap kamu bisa melakukannya dengan cepat. Feng Wu Chen mencibir dan melesat maju sambil memegang pedang dewa naga di tangannya. Feng Wu Chen menggunakan teknik seribu ilusi secara berturut-turut. Kemanapun dia lewat, puluhan ahli ditebas oleh pedangnya. Metodenya kejam dan tak kenal ampun. Feng Wu Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat membunuh musuhnya. Dengan Feng Wu Chen sebagai pemimpin, lima kekuatan utama dan binatang buas kuno memulai pembantaian gila-gilaan. Kaisar Tian Yong, saat itu, kuil pangu menyapu bersih kekuatan-kekuatan besar alam pangu. Itu sangat mengesankan. Aku juga ingin menguji kekuatanmu. Kun Peng Bis meraung. Semangat tempur yang melonjak meledak saat ia melesat dengan kejam. Ayo, biarkan aku bertarung sepuasnya. Binatang primal keos meraung penuh semangat. Enam binatang purba melesat keluar pada saat yang sama. Wajah kaisar langit Tian Yong sangat serius. Dia tidak berani meremehkan lawannya. Kekuatan binatang kun Peng telah mencapai puncak alam kaisar sepuluh penjuru, jauh melampaui kaisar Tian Yong. Kaisar Tian Yong, hati-hati. Binatang kun Peng itu tiba dalam sekejap mata. Sambil menyeringai tipis, ia menghantam dengan ganas menggunakan cakarnya yang besar. Kaisar surgawi Tian Yong mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangan. Ledakan. Berdengung. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan ledakan dahsyat yang mengguncang bumi. Kekuatan penghancur dari tabrakan itu membawa serta kekuatan untuk menghancurkan semua hal, menyebabkan 36 langit berlapis meledak dan berguncang hebat. Sungguh kekuatan yang berat. Jantung kaisar surgawi Tian Yong berdebar kencang saat dia merasakan sakit yang tajam di lengannya, menyebabkan wajah tuannya berubah bentuk. Energi yang mengerikan dan kejam ini dipenuhi dengan kekuatan yang menembus, menyerang anggota tubuh dan tulang kaisar Tian Yong tanpa ampun, menyebabkannya merasakan sensasi terkoyak. Kaisar langit Tian Yong, Anda tampaknya sangat kesakitan. Kunpeng bis mencibir sambil terus meningkatkan kekuatannya. Kaisar besar Tian Yong menggertakkan giginya, wajah tuannya sangat menyeramkan. Melihat bahwa ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, kaisar Tian Yong segera meminjam kekuatan binatang Kunpeng untuk mundur. Jelas saja dia bukan tandingan Kunpeng. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Binatang Kunpeng mencibir, tubuhnya yang besar tiba di hadapan kaisar surgawi Tian Yong dalam sekejap mata dan dengan ganas menghantamnya dengan cakarnya. Apa? Wajah kaisar langit Tian Yong berubah drastis. Dia tidak menyangka binatang kunpeng raksasa itu begitu cepat. Perlindungan energi ilahi, kaisar surgawi Tian Yong meraung. Ruang buku, boom. Cakar mengerikan itu menghantam, dan dengan suara keras, kekuatan mengerikan itu membuat kaisar langit Tian Yong melayang. Darah di tubuhnya bergejolak hebat. Sungguh kekuatan yang tirani. Setan hitam kepala balai sama sekali tidak mampu menahannya. Kaisar surgawi Tian Yong sangat terkejut. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa binatang kunpeng belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, kekuatan puncak kaisar agung sepuluh penjuru jauh lebih kuat darinya. Pada saat yang sama, binatang kekacauan primal dan raja iblis kuno juga telah melancarkan serangan terkuat mereka. Lima tetua agung kuil pangu menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi mereka masih bisa ditekan. Binatang mutan kuno itu tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, tetapi mereka juga memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Ola Paragon Divine dan kekuatan besar lainnya terpaksa mundur. Para ahli mereka terbunuh satu demi satu, dan mereka menderita banyak korban. Delapan kaisar agung sepuluh penjuru di pihak jiwa naga tidak dapat dihentikan. Belum lagi delapan kaisar agung sepuluh penjuru, satu saja di antaranya sudah cukup untuk memusnahkan para ahli di Paragon Divine Hall dan kekuatan besar lainnya. Itu adalah pembantaian yang gila dan tak kenal ampun, persis seperti bagaimana Paragon Divine Hall membantai jiwa naga dan paviliun dewa kuno. Gelombang pertempuran telah berubah. Para ahli jiwa naga dan kekuatan besar lainnya menjadi hiru pikuk. Pembantaian gila itu membuat semua orang merasakan kepuasan dan kepuasan tiada taraf. Lima menit kemudian, Aula Suci Langit Bangga, Sekte Suci Miriat Dao, Aula Suci Nebula, Paviliun Angin Mendalam, dan Istana Abadi Dunia Bawah Surgawi hancur. Sepuluh menit kemudian, Aula Suci Kaisar Kuno dihancurkan. Setengah jam kemudian, Kaisar Agung Langit yang luar biasa dibunuh oleh Kaisar Agung Angin yang bangga. Enam tetua Agung Kuil Pangu terluka parah dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Adapun iblis darah, dia belum berhadapan dengan Kaisar Besar Luar Angkasa dan Kaisar Besar Waktu. Pangusi dan leluhur Suan Zan melawan Demon Soul Supreme dengan mempertaruhkan nyawa mereka dan berhasil menghentikannya. Itulah sebabnya negara-negara adik kuasa menderita banyak korban. Satu jam kemudian, pelindung Poliu dan pelindung King terluka parah oleh Blut Kilin. Keduanya tidak dapat mengalahkan Blut Kilin yang garis keturunannya telah ditingkatkan untuk kedua kalinya. Hanya dalam waktu satu jam, kekuatan-kekuatan besar dihancurkan satu demi satu. Puluhan ribu tentara hampir musnah. Hanya para tetua Aula Ilahi Paragon dan beberapa Kaisar Agung yang tersisa. Pavilion Dewa Kuno, Jiwa Naga, dan binatang eksotis berada dalam hirup ikuk. Fu Tianjun telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Aula Paragon Divine tidak dapat menghidupkan kembali semua orang seperti Feng Wuchen. Paragon Divine Hall telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Kempat tetua Agung terluka parah dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tuanku, hanya Kaisar Agung Sepuluh Arah dan Tujuh Kaisar Agung Kuno yang tersisa di Aula Ilahi Paragon. Sisanya telah terbunuh. Kekuatan utama, termasuk mereka yang melarikan diri, semuanya dibunuh oleh kami. Jian Chou melaporkan dengan hormat. Haha, betapa menyenangkannya. Liu Qingyang, Lin Yu, dan yang lainnya tertawa gembira, merasa sangat puas. Lima kekuatan besar bersorak kegirangan. Jiwa Iblis Tua, Sue Sa, orang-orangmu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen menyeringai dingin. Hanya masalah waktu sebelum orang-orang yang tersisa mati. Wajah Sue Sa tampak garang. Dia ingin memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Kun Peng Bis, bunuh mereka. Feng Wuchen memerintahkan. Baik, Tuanku, Kun Peng Bis dan Great Ancient Beast lainnya menjawab dengan hormat. Mereka melepaskan kekuatan yang lebih menakutkan dan mendominasi. Wajah ke-6 tetua Istana Dewa Pangu berubah drastis. Mereka begitu ketakutan hingga jantung mereka berdebar kencang. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Sudah ku bilang, mereka semua harus mati. Bahkan jiwa iblis tua pun tidak dapat melindungi mereka. Feng Wuchen menatap para ahli dari Aula Ilahi Paragon dengan dingin dan galak. Tetua Agung Suangang, bunuh mereka. Kaisar Agung Wan Si meraung. 3770. Bunuh mereka. Lima kekuatan jiwa naga dan binatang buas kuno meraung sebagai tanggapan. Kempat tetua dan pelindung Istana Ilahi Tertinggi terluka parah. Mereka perlahan-lahan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan ganas Kaisar Ye Jun dan tetua Suangang. Luka-luka mereka semakin parah. Di sisi lain, Kaisar Ye Jun dan yang lainnya tidak terluka sama sekali berkat dukungan dari alam kehidupan abadi. Ini adalah saat terlemah bagi Istana Dewa Tertinggi dan Istana Dewa Pangu. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan mereka. Penatua kedua, pergilah ke neraka, kata Penatua Suangang dengan keras. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan melakukan teknik pangu kuno yang kuat. Ekspresi tetua kedua dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Dia sama sekali bukan lawan Tetua Suangang. Teknik pangu kuno, pedang bayangan seketika, Tetua Suangang meraung dan memadatkan pedang energi yang panjangnya ratusan ribu meter. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Penatua Suangang melambaikan tangannya, dan pedang energi yang mengerikan melesat keluar dengan suara tajam yang menusuk telinga. Pedang itu tak terkalahkan. Tetua kedua Istana Dewa Tertinggi tampak pucat dan ketakutan. Dia bisa merasakan aura kematian. Dia ingin berteriak minta tolong, tetapi tidak bisa. Mungkin karena identitasnya. Su Yangtian, aku akan membunuhmu dengan pedang dao terkuat. Kaisar Yejun berteriak, dan niat pedang yang kuat meledak. Wajah pucat Su Yangtian tampak sangat ganas. Jika Kaisar Yejun tidak mendapat dukungan dari alam kehidupan abadi, Su Yangtian tidak akan terluka separa ini. Teknik Pangu Kuno Pedang penghancur jiwa yang penuh duka. Kaisar Yejun meraung dan mengayunkan pedangnya. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang yang sangat mendominasi yang panjangnya ratusan ribu kaki merobek udara dan menyerbu ke arah Su Yangtian dengan kekuatan yang merusak. Cahaya pedang yang mengerikan itu langsung membuat Su Yangtian ketakutan. Bagaimana dia bisa menolaknya? Kalian berdua bajingan telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku. Hari ini, aku akan mengubah kalian menjadi abu. Blut Kirin berteriak dan melesat dengan ganas. Aura pembunuhnya yang mengerikan mengunci pelindung Poliu dan pelindung King. Telanlah. Pelindung Poliu dan pelindung King ketakutan. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Tuan Penguasa Jiwa Iblis, tolong datang dan selamatkan kami. Pelindung King tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Sayangnya, Dimensoul Soverein tidak berdaya membantu mereka. Jiwa Naga, Pavilion Dewa Kuno, dan lima kekuatan lainnya bersorak kegirangan. Namun, pada saat ini, sebuah sosok hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Itu aura jiwa monster tua. Feng Wuchen mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ekspresi Kaisar Yejun dan Tetua Suangang berubah drastis. Ledakan, dentuman, dentuman. Huff, huff. Dalam sekejap mata, cahaya umu itu lenyap, dan kekuatan mengerikan itu membuat Kaisar Yejun dan yang lainnya terlempar seperti bola meriam, menyemburkan seteguk darah. Sangat cepat, tidak ada waktu untuk menghindar. Hati Kaisar Yejun tersentak kaget. Inilah kekuatan Iblis tua, sebuah klon. Penatua Suangang dan yang lainnya juga sangat terkejut. Alam Pangu, Kun Pengbis dan Chaosbis berseru bersamaan. Ledakan, dentuman, dentuman. Huff, huff, huff. Dalam sekejap mata, Kun Pengbis dan binatang kuno lainnya terkena kekuatan ilahi yang luar biasa dan mengerikan hingga mereka memuntahkan darah. Tubuh mereka yang besar terlempar. Kekuatan ilahi Yuan Ling, ini adalah klon dari penguasa jiwa monster tua. Nenek moyang klan Raja Kera berseru kaget. Seperti yang diharapkan dari kekuatan dewa terkuat di alam Pangu. Kekuatan kunoku benar-benar ditekan. Binatang Kiongki kuno juga ketakutan. Petir ungu itu sangat cepat dan kuat. Kun Pengbis dan yang lainnya tidak dapat menahannya sama sekali. Pusat kekuatan lima kekuatan utama Dragon Soul langsung tercengang. Lebih dari selusin sepuluh kaisar agung terlempar dalam sekejap. Benar saja, mereka yang berada di bawah alam Pangu adalah semut. Untungnya, Kaisar Yejun dan yang lainnya didukung oleh kekuatan alam abadi. Meskipun mereka terluka parah, luka-luka mereka pulih dengan cepat. Feng Wuchen, kamu tidak bisa menghancurkan kuil utama Paragon hanya karena kamu menginginkannya. Kamu akan segera tahu seberapa kuatnya aku. Klon Demon Soul Sovereign berkata dengan dingin sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka klon Demon Soul Sovereign tidak kembali ke tubuh utamanya. Kloning penguasa jiwa monster tua. Ekspresi kaisar luar angkasa berubah drastis. Ini adalah klon yang kembali. Leluhur Suan Zhan mengerutkan kening dalam-dalam. Demon Soul Sovereign mencibir. Benar sekali. Klon milikku ini telah berkultivasi selama ini dan telah menyerap banyak kekuatanku. Apakah kau benar-benar berpikir hanya ini yang kumiliki? Terima kasih, penguasa jiwa iblis. Tetua kedua dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya. Old Monster Soul Sovereign memang mengerikan. Suesa mengerutkan kening saat sedikit kewaspadaan melintas di mata tuanya. Pangusi mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan galak, Aku bertanya-tanya mengapa kau lebih suka melihat para ahli kuil utama Paragon terbunuh daripada bertarung sampai mati. Jadi sebagian kekuatanmu ada di kloninganmu. Pangusi mengetahui kekuatan Demon Soul Sovereign dari pertarungannya dengannya di masa lalu. Setelah jutaan tahun, kekuatan Demon Soul Sovereign menjadi lebih kuat. Bahkan jika mereka berdua menyerang bersama, mereka tidak bisa sepenuhnya menekan Demon Soul Sovereign. Ternyata sebagian kekuatan Demon Soul Sovereign ada pada klonnya. Pangusi, leluhur Suan Zhan, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Demon Soul Sovereign mencibir dengan arogan. Tuanku, kita tidak bisa bergerak. Suara Kaisar Ye Jun terdengar saat ini. Tuanku, kita juga tidak bisa bergerak. Kekuatan ilahi Yuan Ling telah menyegel kekuatan kita. Chaos Beast berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun Kaisar Ye Jun dan yang lainnya memiliki kekuatan alam abadi untuk menyembuhkan luka-luka mereka, mereka tidak dapat bergerak karena kekuatan suci penguasa jiwa iblis. Apa, kekuatan kita disegel? Ekspresi semua orang berubah drastis. Kekuatan suci Kaisar Ye Jun dan yang lainnya telah disegel, yang berarti mereka tidak bisa bertarung lagi. Ekspresi Feng Wu Chen berubah serius. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga Feng Wu Chen. Penguasa jiwa iblis tidak mudah dihadapi. Feng Wu Chen, tubuh terkuatmu memang bisa menyembuhkan luka mereka, tapi kekuatanku bisa menyegel kekuatan suci mereka sepenuhnya. Kekuatan suci Yuan Ling milikku adalah eksistensi terkuat di alam pangu. Jika mereka tidak bisa bergerak, mereka tidak ada bedanya dengan sampah. Klon Demon Soul Sovereign mencibir. Selagi dia bicara, klon itu melintas di depan tubuh utama. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Demon Soul Sovereign mencibir dengan arogan. Klonnya segera bergabung dengan tubuh utamanya. Berdengung. Saat kekuatan klon menyatu dengan tubuh utama, aura Demon Soul Sovereign mulai meletus dengan liar. Kekuatan ilahi yang tak terbayangkan mengerikan melonjak liar. Semua ahli yang hadir, kecuali Feng Wu Chen, merasakan tekanan luar biasa. Ini adalah penindasan kekuatan suci Yuan Ling. Off, off, off. Di bawah tekanan kejam dari kekuatan suci Yuan Ling, kelima kekuatan dan binatang buas kuno semuanya memuntahkan darah. Terima kasih.